Video penggerbekan di salah satu rumah sakit terbesar di Jenin, Tepi Barat, viral di media sosial. Pasalnya sekelompok orang menyamar sebagai dokter dan perawat, lalu membunuh tiga warga Palestina. Lantas siapa sebenarnya sosok orang-orang yang menyamar tersebut? Dilansir The New Arab pada Rabu 31 Januari 2024. Sekelompok orang yang menyamar itu dikenal sebagai Mustaribin. Mereka adalah unit rahasia Israel yang dilatih khusus untuk menyusup ke penduduk lokal Palestina dan komunitas Arab. Mereka berpakaian, berbicara, bertindak seperti orang Palestina dan menjalankan misi di jantung kota. Unit ini didirikan sebagai hasil kerjasama antara gerakan Zionis dan otoritas Inggris di Palestina selama Perang Dunia Kedua. Saat itu Inggris membutuhkan agen intelijen untuk menyusup ke penduduk lokal di Levan dan menyabot kemajuan Jerman. Namun karena Jerman kalah, Inggris tak lagi membutuhkan unit tersebut hingga akhirnya bubar. Israel kemudian membentuk kembali unit itu secara independen untuk menembus komunitas Palestina dengan tujuan spionase dan sabotase. Ada pun peristiwa yang belakangan viral berlangsung di rumah sakit Ibn Sina di Jenin pada selasa 29 Januari 2024. Para pelaku menggerebek rumah sakit dengan berpakaian ala dokter, lalu membunuh tiga pemuda Palestina yang sedang tidur. Dari ketiga korban, salah satunya dituduh sebagai anggota Hamas. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.